Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita Dong Hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari Mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung sereng leluhur Malam, Dusao Fu jemput sosok hantu di hutan, yang pingsan lang bersayap emas difusi rasa Biarkan siongkin binatang jauh di dalam hutan, jauh untuk bersujud tidak dekat Keluar dari gua, semua jalan Dusao Fu bersembunyi Takut pencarian pitch pintu dan kekuatan-kekuatan besar Serta yao Wang dan tidak diketahui risiko, harus berhati-hati Meskipun cedera tubuh meskipun masih belum sembuh Dusao Fu tidak berani menunda Dan target adalah hari latihan militer Setidaknya jika hari akademi militer itu akan menjadi sementara aman Saya tidak berharap itu untuk membunuh dengan cara ini Yang menyentuh akhirnya mendekati hari akademi militer Pada saat ini mendapat kabar Tenmu tes murid masuk akademi Tenmu tinggi atau 3 tahun untuk merekrut murid baru Dusao Fu harus dipercepat terburu-buru Lagi pula, ia juga akan Tenmu sekolah mencari bahasa indicus dan o yang keren Yang lain harus sendiri bergabung Tenmu sekol lege Adapun murid baru militer kini telah diuji Mereka masih tidak mendaftar Dusao Fu hanya akan dapat memikirkan cara-cara untuk nanti Pagi, diam, sebelum fajar Mencoba memudar malam Subuh pagi, udara dingin sedikit Naik di atas bukit kabut lembut Pegunungan diterapkan pada lapisan lembut putih Kabur dan penggemar menonton magic Di hutan, tujuh orang garis perlahan Tujuh orang yang berumur 20 tahun ke atas dan ke bawah tepi tua Enam pria dan seorang wanita Laki-laki adalah temperamen yang baik Mata dewa Wanita wajah Pangcingli Mengenakan rok ketat Terlihat rapi Ekor kuda dibalok kembali Mengungkapkan muda Tes baru akan menjadi waktu untuk menyelesaikan akhir itu Kita hari ini dapat kembali Tujuh orang Lemak tubuh pemuda lebih suka pergi pada akhirnya Tidak ada waktu untuk menangkap dua langkah ke depan Berteriak, katanya Kau akan pergi lambat Tunggu aku ah Lemak eagle Bulan ini Anda tidak bisa mendapatkan cukup poin Mengapa terburu-buru untuk kembali Jika mampu menemukan kembali dengan orang mencuri obat mujarab Dan beberapa pasang batu hitam Yang bonus poin juga hampir sama Pemuda obesitas depan Senyum biru muda Memegang tangan non-sidao bermata pisau Senjata seperti pedang non-pedang Jubah resah Cukup elegan Hari-hari ini habis Cara terpisahkan saya pikir Tidak bekerja Hei Bayi yang baru lahir belum datang Menemukan waktu untuk mengambil beberapa murid tidak menyukainya Hei senyum lemak Tampaknya pikiran lama dengan rencana ini Pria gemuk mati Ambil bayi saraf terpisahkan Anda itu Wanita elegan melirik kembali pemuda obesitas Di mata tampaknya ada beberapa dibenci Pemuda gemuk sama sekali tidak terlihat malu Diarahkan pada senyum wanita elegan Mengatakan Apa yang malu Bayi yang baru lahir integral digunakan untuk menghormati orang-orang dari kita ingin tahu apa Anda melupakannya Tiga tahun yang lalu Kami poin juga menjadi tahun-tahun berlatih daripada kita orang pertama yang merampok Ah, saya juga dipukuli hitam dan biru Sekarang memiliki kesempatan untuk membalas dendam Dan saya tidak mau ketinggalan Lemak Eagle Ray benar Ada kesempatan Itu menyentuh Anda dapat menemukan murid baru beberapa membimbing kita Setelah semua kita adalah senior nah Terpisahkan untuk menghormati para senior Tetapi juga Akademi Militer hari kami selalu menjadi tradisi yang baik A genggam tongkat panjang muda Douglas Fir dia tertawa Seorang pemuda huyi depan mendengar bas belakang Juga tidak bisa membantu tetapi tersenyum kembali Berpartisipasi dalam diskusi Ia berkata Anda tidak bisa melupakan Tapi merindukan integrasi yang baru lahir dari banyak orang Rasa takut bukan waktu untuk mengubah semua putaran kepada kami Sehingga kesempatan untuk mendapatkan kredit murah Sekali ada kesempatan yang tidak akan mudah membiarkan pergi Saya mendapatkan pesan Beberapa orang pada daftar Wu ingin menjualnya Wu juga daftar orang-orang Dan apa yang kita ambil ah Satu persatu mereka aliran kaya minyak Daftar Wu mendengar kata Di mata obesitas remaja juga segera menggenang kagum warna Hei Pada saat ini Di depan hutan datang fluktuasi kecil Jadilah kewaspadaan hati-hati Tujuh orang tiba-tiba menemukan bagian depan pengecualian Hampir pada saat yang sama untuk mengingatkan mereka Tujuh orang langsung meringkuk di lingkaran defensif Gas pengeras suara misterius Tangan senjata tergenggam Siap untuk tangan Mata erat melihat sekeliling untuk memeriksanya Tuan-tuan tenang saja Tapi saya meminta orang tenmu kuliah Suara samar datang Jubah remaja ungu muncul di depan mata beberapa orang Seperti enam belas atau tujuh belas Melihat keluar untuk melihat dengan sedikit pucat Tampaknya beberapa luka Panggil Lihat jubah ungu adalah seorang remaja Tujuh orang segera lega Dan kemudian saling memandang wajah lain untuk wajah Tampaknya menjadi alarm palsu Memimpin huyi alis pemuda sedikit terangkat Untuk remaja ungu bertanya Ini adalah hari murid Akademi Militer Dan siapa anda? Akhirnya tiba Mendengar Jubah ungu muda mengambil napas dalam-dalam Jalan melalui malam Tidak berani peng mendorong penerbangan Sementara sembilan hari Sehingga udara terasa sangat mudah untuk menemukan Tapi saya akhirnya tiba di Akademi Militer di kisaran hari Karena takut bahwa hal itu juga harus dipertimbangkan aman Ungu alam remaja adalah Dusaufu Melihat enam pria dan seorang wanita di depan tujuh orang Mata sedikit menyapu Maka hati cukup tak terduga Bahkan tujuh orang untuk riak di seluruh budidaya Dari nafas hanya tujuh peringatan menempatkan dalam perspektif Tingkat terendah perbaikan berdenyut di seluruh tingkat misterius Yang dipimpin oleh pemuda Huiyi ada tampilan wanita elegan Tapi juga untuk riak di seluruh sisi lain tingkat perbaikan Akademi Tianwu memang berbeda Du Shaozen menghela nafas di tengah penyelidikan Menurut usia para pria dan wanita muda ini Kultivasi ini sudah sangat baik Di dalam kota Shicheng Paman dan pemilik kota Ye Baolin Hanyalah tingkat detak jantung yang lengkap Enam pria Satu wanita dan tujuh wanita juga memandang Du Shaozen pada saat ini Tetapi selain melihat bahwa jubah pria ungu itu pasti terluka Dia tidak menemukan apapun Para senior Senang melihatmu Du Shaoqi melangkah maju dan tersenyum pada tujuh orang Berpikir bahwa selama sisa hidupnya Dia takut untuk menghabiskannya di Tianwu Chou Lege Dia juga baik kepada tujuh orang Ketika saya mendengar kata-kata Du Shaoqi Ketujuh orang itu terlihat sedikit Dan wanita cantik itu menatap Du Shaozen dan berkata Kamu adalah murid Tianwu Chou Lege Belum, tapi seharusnya tidak butuh waktu lama Du Shao Xiao tersenyum dan melihat tujuh orang ini Tampaknya mereka juga aman Tentu saja Du Shaozen tidak merasa bahwa kekuatan ketujuh orang ini Dapat melindungi diri mereka sendiri Hanya karena mereka tiba di perbatasan Akademi Tianwu Mereka merasa aman Apa maksudmu? Mendengarkan kata-kata Du Shaoqi Ketujuh orang itu sangat bingung Lalu pemuda yang gemuk itu mengubah matanya Dan memandang Du Shao Suan dengan warna yang sedikit meragukan Dao, kamu bukan murid baru yang telah mengikuti tes sebelumnya Tapi bagaimana bisa keluar? Ada simbol di dalamnya Kamu seharusnya tidak keluar Bukan itu Du Shao Suan menjelaskan Saya belum mengujinya Saya awalnya datang ke Tianwu Chou Lege untuk mendaftar Hasilnya adalah saya dikejar dan akan dibunuh Jadi saya ditunda Bisakah saya melamar tes sekarang? Kamu datang ke Tianwu Chou Lege untuk mendaftar Tetapi kamu dikejar dan dibunuh Dan sekarang kamu belum mendaftar Jadi kamu ingin mendaftar untuk ujian Dan kemudian menjadi murid dari Tianwu Chou Lege Kaum muda yang gemuk melihat Du Shaozen Dan mereka memandang Tuan Ya, itu dia Du Shao Qi berkata dengan gembira Sepertinya murid-murid Akademi Tianwu tidak hanya berbakat Tetapi bahkan kemampuan mereka untuk memahami adalah luar biasa Apakah kamu menggodaku? Pada saat yang sama ketika suara Du Shao Qi jatuh Pemuda gemuk itu berkulit putih dan Du Shao Zen meliriknya Bocah itu, bagian depan adalah hutan yang gelap Jika Anda datang dari depan Anda harus melewati hutan yang gelap Bisakah Anda tetap datang ke sini dengan selamat? Itu tidak aman dan sehat Ini sembilan kematian Tetapi akhirnya tiba Du Shao Qi mengangguk Apakah kamu sendirian? Melalui hutan gelap Pemuda gemuk menambahkan sebuah kata pada Du Shao Zen Du Shao Qi mengangguk dan berkata Oke, hei, mendengarkan kata-kata Du Shao Qi Mata ketujuh orang itu semua tertuju pada tubuh Du Shao Zen Semuanya mengungkapkan mata yang sulit dipercaya Hei, ayah, di atas langit di atas Ada tiga suara gemuruh seperti guntur kering Lalu di atas langit, tiga sinar menyilaukan mekar di atas langit Melalui lapisan hutan dan kanopi tutup Anda dapat melihat cahaya menyilaukan Anda Sudah berakhir Para murid dari tujuh akademi Tian Wu Menatap cahaya menyilaukan yang bersinar dari langit Dan mata mereka gelisah Pemuda berambut abu-abu yang memimpin-pemimpin Memandang Du Shao Qi dan berkata Bocah itu, tidak peduli siapa kamu Apakah benar-benar mendaftar untuk bergabung dengan Tian Wu Chol Lege Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah Bahwa ujian murid baru telah berhenti sekarang Untuk bergabung dengan Tian Wu Chol Lege Anda akan datang ke Tian Wu Chol Lege tiga tahun kemudian Tentu saja, Anda harus berusia di bawah delapan belas tahun Sudah berakhir Wen Yan, Du Shao Qi juga tiba-tiba tampak sedikit Tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah hari pendaftaran yang terakhir Nak, segera kembali Seseorang harus ikut denganmu Tingkat berbahaya di hutan gelap Bukan tempat kamu bermain Wanita King Li berkata kepada Du Shao Qi Dengan sedikit niat baik Sepertinya aku hanya bisa menemukan cara lain Du Shao Qi berbisik Dan kembali kepada Tuan Lalu memandang ketujuh orang itu dan berkata Kamu, aku tidak tahu apakah aku bisa membawaku ke Tian Wu Chol Lege Kamu bukan murid dari Tian Wu Chol Lege Tian Wu Chol Lege telah melewati hari pendaftaran Kami tidak dapat membawamu ke Tian Wu Chol Lege King Li Women's Road Du Shao Qi mengerutkan kening Sedikit berpikir Dan kemudian sebuah lencana muncul di tangan Itu adalah waktu ketika Ouyang Suang dipisahkan dari Ouyang Suang Lencana Akademi Tian Wu dilemparkan dari belakang raja Kamu, dikatakan bahwa dengan lencana ini Kamu dapat menemukan senior dari Tian Wu Chol Lege untuk membantu Tidak tahu apakah itu Du Shao Hao menyerahkan lencana itu kepada pemimpin pemuda ke meja abu-abu itu Pemuda bertopi abu-abu itu mengambil lencana itu Dan ketujuh orang itu menatap lencana itu Dan mata itu saling memandang Wanita cantik itu memandang Du Shao Zen dan bertanya Kamu adalah lencana Akademi Tian Wu kami Aku tidak tahu siapa yang memberikannya padamu Situasinya benar Kami secara alami akan membawa Anda ke Tian Wu Chol Lege Orang yang memberi saya lencana itu bernama Ouyang Suang Saya tidak tahu siapa yang Anda kenal Kata Du Shao Zen kepada tujuh orang Dengan suara Du Shao Qi jatuh Mata tujuh orang berubah pada saat yang sama Secara khusus, para pemuda-pemuda ke meja abu-abu Pemuda gemuk dan pemuda huang san banyak berubah Pemuda berpakaian abu-abu segera bertanya kepada Du Shao Qi Kau dan Ouyang apa hubungan antara para suster Ini Du Shao Yan mengerutkan kening dan akhirnya berkata Dia adalah adikku Dikatakan bahwa keenam pria itu tidak tahu mengapa Dan mereka tiba-tiba terlihat jauh lebih baik Bahkan Du Shao Zen terlihat dan terlihat baik Mata muda yang gemuk berubah Tampaknya agak ragu Berbisik Kamu adalah adik dari Ouyang Sue Ji Siapa namamu? Du Shao Qi mengangguk dan berkata Namaku Du Shao Qi, sepupunya Kami mengalami masalah ketika kami melihat hutan yang gelap Jadi kami berpisah Dikatakan sebagai sepupu Du Shao Qi juga memiliki senyum pahit di hatinya Tetapi dia masih memiliki saudara perempuan di Akademi Tianwu Tetapi lencana ini diberikan oleh Ouyang Suang Ternyata itu adalah sepupu Ouyang Sue Ji Anda mengatakannya sebelumnya Jangan khawatir, tidak ada bahaya di sini Kami juga akan membawa Anda ke Tianwu Chol Lege Untuk menemukan Ouyang Sue Ji Wen Yan, dengan obsesif menepuk dada tahun sebelumnya Dijamin mengatakan Itu akan lebih berterima kasih Du Shao Zen cukup terkejut Tetapi tidak berpikir bahwa nama istri pria itu Tampaknya sangat berguna di Tianwu Chol Lege Penilaian meditasi murid baru selesai Lagi pula, kita harus kembali ke Akademi Ayo pergi bersama kita Kata Qingli kepada Du Shao Zen Fajar juga lebih lembut Kalau begitu kita akan kembali ke Akademi dulu Pemuda berpakaian abu-abu itu juga mengangguk Dan kemudian peluit yang keras terdengar di udara Hula Ketika peluit berbunyi Aliran udara bersiul di udara Monster yang sangat besar keluar Mahkota pohon yang roboh begelombang Dan monster terbang dengan sayap besar menyebar dari celah-celah dan mengipasi Hutan bersiul Angin bertiup dari denyut pertama Binatang itu tertutup bulu dan putih Dan nafasnya tidak lemah Tingkatnya masih berdenyut Yang membuat Du Shao Zen sedikit terkejut Segera setelah Du Shaoyu melompati bulu-bulu angin dan mengukir tujuh orang Mereka bergegas keluar dari hutan dan mulai melakukan perjalanan ke Akademi Tianwu Langit biru-biru-biru Seperti air bersih Bersih dan lembut Luasnya langit Hanya beberapa awan yang melintas Hula Ayah Di atas udara Suara siulan besar Seperti badai Seluruh langit getaran Seperti gemetaran Kemudian langit jauh Ada monster terbang besar Ada lebih dari seratus Kebanyakan dari mereka adalah bulu angin Masing-masing bulu angin diukir di bagian belakang Berdiri no banyak anak laki-laki sosok gadis Di gunung di kejauhan Awan menghantui dan gunung-gunung tinggi Beberapa orang tua dan pria besar itu berdiri Sudut-sudut pakaiannya melayang Meskipun nafasnya sangat konvergen Tetapi mereka semua melihat temperamennya Kali ini Ada banyak bibit bagus di murid baru Ada beberapa talenta Tetapi jarang melihat mereka Rata-rata Tampaknya lebih kuat daripada talenta baru dalam tiga tahun terakhir Seorang lelaki tua berjubah Tampak seperti 69 Tetapi wajahnya sangat kemerahan Dan bentuk tubuhnya juga kuat Dia berkata kepada semua orang di gunung Dalam penilaian mengasah ini 50 talenta baru teratas sangat bagus Di antara mereka 90% dari mereka adalah seniman bela diri Tampaknya kali ini Akademi seni bela diri kita dapat menerima banyak murid potensial Tetapi kali ini tampaknya tidak ada banyak guru seni bela diri yang bisa masuk 50 besar Tampaknya kali ini dapat diisi Tidak banyak darah segar di dalamnya Dikatakan bahwa seorang wanita Dengan rok panjang sekitar 50-an Tiba-tiba melirik lelaki tua berjubah ke 60 dan berkata Hehu, apa maksudmu? Kami tidak memiliki banyak murid Anda pikir kami adalah guru roh Seperti veteran Anda Apakah Anda mengambil banyak dari mereka di mana-mana? Para tetua Sun mengatakan bahwa guru sihir itu langkah Karena itu, di antara 100 orang di Wubang Para siswa di Fuyuan tampaknya hanya memiliki dua Pria tua berjubah bernama Hehu tersenyum sedikit Tetapi nadanya jelas sangat merugikan Kamu, wanita dalam rok panjang bernama Sun Elder mendengar kata-kata itu Dan wajahnya merah Tetapi dia tidak dapat menemukan bantahan pada saat yang sama Wubang adalah peringkat yang lebih baik daripada kekuatan perang Guru roh secara alami sulit untuk mendapatkan keuntungan Karena itu, para penatua matahari tidak peduli Setidaknya obat yang memperbaiki roh Roh penyulingan dan seniman bela diri kita sedang memperbaiki Tidak keluar Ketika saya melihat wajah Sun memerah Jubah yang kuat dari Jubah Kong Wu sekali lagi tersenyum dan berkata Saya tidak bermaksud bahwa guru pesona tidak penting Tetapi akademi kami lebih dan lebih rendah Dalam hal ini, saya takut Tidak sampai Wubang yang tidak dapat melihat murid di Fuyuan Hei, tenggorokan Sun Chang dimanjakan Tetapi tidak ada yang bisa dikatakan Para murid Fuyuan hanya memiliki dua peringkat di seluruh daftar Haha, ketika saya melihat para tetua Sun makan dan makan Hei Hu tertawa Sebagai salah satu tetua seni bela diri, para murid akademi seni bela diri menekan para murid di rumah sakit Dia secara alami bahagia dan kemudian melihat sekeliling dan melihat kenapa kali ini tidak terlihat wakil dekan datang Penilaian murid baru dapat mengamati bakat para murid baru Menurut warisan akademi Tian Wu kami, orang-orang yang bertanggung jawab dari setiap rumah sakit harus datang Wakil Dekan Suge bertanggung jawab atas rumah sakit Bagaimana mungkin kali ini? Sepertinya tidak ada yang memasuki Wubang dalam sepuluh tahun terakhir Sekarang dua siswa di Wubang semua di rumah sakit Beberapa waktu lalu, ada murid di farmasi, tetapi mereka baru-baru ini ditendang Tapi selama lebih dari satu dekade, tidak ada yang memasuki Wubang Di belakang monster terbang, seorang wanita lain berpakaian ungu berkata Kami masih tidak ingin berbicara tentang wakil ketua Suge Selama bertahun-tahun, diperkirakan ia tidak pandai pada dirinya sendiri Jika tidak demikian, rumah sakit tidak akan hancur Dan wakil ketua Suge tidak akan terpukul keras Kata cucu yang lebih tua dengan rok panjang Hei, semua orang mendengar kata-kata itu Mereka semua menghela nafas sedikit Dan kemudian mereka berhenti berbicara Setelah beberapa saat, mereka semua pergi Di belakang elang bulu angin, Dusaoki dan semua orang duduk bersilah dari percakapan Saya mengetahui bahwa tujuh orang adalah murid yang sama dengan Ouyang Suang Ouyang Suang masih menjadi murid di Wubang Dan di seluruh Akademi Tianwu Dikatakan bahwa tidak ada yang tahu siapapun Jadi mereka semua tahu Ouyang Suang Wubang adalah peringkat di seluruh Akademi Tianwu Mewakili kekuatan semua murid di Tianwu Chol Lege Di antara seratus peringkat Wubang Salah satu dari mereka masuk Wubang Dan kekuatannya benar-benar kuat Sepanjang jalan, Dusaoki juga bertanya kepada tujuh orang Tentang apakah Ouyang Suang telah kembali ke Tianwu Chol Lege Tetapi ketujuh orang itu menggelengkan kepala mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak tahu Baru-baru ini, penilaian murid baru Tianwu Chol Lege di Asah Dan banyak orang tua keluar untuk bertindak sebagai penjaga untuk berpatroli Semuanya ada di sini Jadi saya belum kembali ke Akademi selama berhari-hari Tanpa berita tentang Ouyang Suang Dusaoki memiliki beberapa kekhawatiran Tetapi ia harus menunggu sampai Akademi Tianwu untuk menanyakan Adik laki-laki, kamu telah melewatkan hari-hari mendaftar ke Tianwu Chol Lege Kita hanya bisa pergi ke Akademi terlebih dahulu Dan kemudian menemukan jalannya Itu ingin berterima kasih kepada Zhang Yue, yang senior Dusaoki sedikit mengangguk Dari percakapan di jalan Aku mengetahui bahwa orang ini bernama Zhang Yue, pemuda berpakaian abu-abu terkemuka Jiao Zuping Liang Dong Wanita cantik bernama Lu Ji Aksue Ketika Ouyang Suang tidak memasuki Wubang, dia juga berada di asrama yang sama dengan Ouyang Suang Karena itu, saya mendengar bahwa Dusaoki adalah sepupu dari Ouyang Suang dan juga sangat antusias Kami tiba, dan bagian depannya adalah Akademi Tianwu Chol Lege Tiba-tiba, Liang Dong berkata kepada Dusaoki Dusaoki melihat ke atas, dan ada gunung di kejauhan Gunung-gunung muncul di kejauhan Pada saat ini, di bawah sinar matahari, gunung-gunung ditutupi dengan cahaya kuning kemasan yang luar biasa megah Di antara gunung-gunung, puncak yang sunyi, tembok gunung curam, sungai mengalir, pepohonan rimbun, dan banyak bangunan tertutup yang jauh, padat, dan spektakuler Pada saat ini, matahari menyinari awan tipis dan mengenai kebukit-bukit Sinar perak tercermin dari bangunan yang tak terhitung jumlahnya, dan mata bermekaran Ketika jaraknya semakin dekat, gunung-gunung di depan dibuka seperti tirai Dan kota pegunungan yang luas secara bertahap muncul di hadapan Dusaosen Yang sederhana dan dalam, dan perubahan-perubahan Ini adalah Akademi Tianwu yang legendaris Dusaosen melihat ke bawah dari belakang bulu-bulu angin, dan ada sungai-sungai di pegunungan Gunung-gunung dan sungai-sungai di sepanjang tepi sungai semuanya dalam dan hijau Puncak-puncak gunung saling naik, dan puncak-puncak tidak saling terhubung Puncak terdaftar Disinilah tempat lahir orang kuat pernah keluar dari kerajaan yang mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya Bahkan sekarang, ada banyak orang kuat yang keluar darinya, satu persatu di luar Raja Penyembah, Megatron Melihat tanah kuno di bawah langit, Dusaoki juga melihat ke depan untuk itu Lagi pula, itu adalah seorang pria muda Pada saat ini, dia tidak bisa membantu dengan dahak darah Kemudian dia akan tinggal di buayan pria kuat ini untuk sementara waktu Saya tahu bahwa saya telah melewatkan waktu pendaftaran Tianwu Chol Lege sekarang Tetapi saya sudah memutuskan dalam pikiran Dusaoki bahwa saya harus tetap bergabung dengan Tianwu Chol Lege Melihat ekspresi terkejut Dusaosen, Lu Jiaksue tersenyum, dan kemudian berkata kepada Dusaoki Pertama kali saya melihat Tianwu Chol Lege, saya sedikit terkejut, tapi itu tidak menyenangkan sama sekali Semua jenis kompetisi dan tempertidak Orang biasa bisa menikah dengan masa lalu Yang kuat bukan orang biasa yang bisa mencapai langkah itu, kata Dusaosen ringan Lu Jiaksue memandang Dusaoki, dan Suguang cukup terkejut Kemudian dia berbisik ketika Anda berada di akademi Sepupu Anda adalah seorang murid di Wubang Ini sangat penting bagi para tutor Mungkin Anda dapat menemukan cara untuk bergabung dengan akademi Setelah beberapa saat, gunung-gunung itu berada di tengah-tengah gunung Dan dua puncak yang sunyi berdiri seperti seekor naga Airnya ada di kedua sisi, dan sebuah boulevard dengan lebar beberapa puluh kaki di tengah mengarah langsung ke pegunungan Di sisi kiri gunung, di tebing datar, ada empat karakter kuno, Akademi Tianwu, dari Tarian Naga dan Phoenix Setiap karakter besar memiliki diameter sepuluh kaki, yang dapat dilihat dari jauh Ketika Du Sao Ki dan Liang Dong, Zhang Yue, Lu Ji Aksue dan tujuh orang lainnya jatuh di alun-alun besar di luar dua puncak Mereka juga mengguncang mata mereka Menghadapi puncak dari dua orang yang mengjulang tinggi, mereka tampak runtuh kapan saja Turun, lihat itu, Tianwu Chol Lege bahkan lebih megah dari yang dibayangkan Melihat keluar dari dua puncak, ada suasana yang sederhana dan sakral di mana-mana Lantai batu biru, halaman kuno, pohon-pohon tua Suasana seperti ini belum pernah diendapkan selama ribuan tahun Tidak akan begitu sederhana dan perubahan-perubahan Ini Akademi Tianwu Du Sao Ki memikirkan jalan cahaya di hatinya Membungku dan mengambil sepotong kerikil di tanah dan kemudian melihat Akademi Tianwu di depannya Banyak orang kuat keluar dari sini dan kemudian menyembah raja dan cahaya bersinar di bumi Disebutkan mereka yang kuat dalam penyembahan raja Orang akan berpikir bahwa mereka yang telah keluar dari Akademi Tianwu, tanah kuno di depan mereka, dari banyak yang kuat Melihat di Tianwu Chol Lege di depannya, Du Sao Ki memiliki suasana yang aneh di hatinya Beberapa kekaguman, rasa hormat, kerinduan, dan beberapa emosi yang cukup rumit Ayah pernah keluar dari sini, tempat ayahnya dulu tinggal Jejak masa lalu, dan pada saat ini, saya telah datang ke sini Ini adalah tempat suci semua seniman bela diri di seluruh kekaisaran Silong Bahkan di banyak kerajaan sekitar, beberapa orang datang untuk bergabung dengan Tianwu Chol Lege untuk berlatih Bagaimana perasaanmu, Zhang Yue, seorang pemuda gemuk, bertanya kepada Du Sao Zen Zong Tiandi Reiki Mengumpulkan banyak nafas orang kuat, bukan tempat suci seni bela diri, kata Du Sao Ki dengan sedikit senyum Hula, tiba-tiba, suara siulan datang dari udara, dan semua orang melihat ke atas dan memalingkan muka Monster terbang di tengah-tengah langit berkibar di udara, dan udara di udara menjerit di udara Menutupi langit dan terbang di belakang monster dengan bocah lelaki yang lebat Sosok gadis itu, satu persatu, juga menanti nanti gunung Melihat monster terbang di udara, pemuda Huang San bergerak, mengatakan, mahasiswa baru yang telah lulus ujian semua kembali Jika mereka tidak memenuhi syarat, mereka semua harus mundur langsung dari Fuji Hei, murid baru akan datang, ada poin yang harus diambil, dan pemula ini telah menderita Zhang Yue Xiao tersenyum, lalu menepuk pundak Du Sao Yu dan berkata Adik laki-laki, sayangnya kamu tidak mendaftar Jika kamu menjadi mahasiswa baru, aku akan melindungimu, tidak ada yang berani mengambil poinmu Kurang berwajah, gunakan saja kekuatanmu, mereka yang ada di daftar semuanya dihajar Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing Lu Ji Aksui melihat ke arah Zhang Yue, yang dipukul tanpa basa-basi Hei, Zhang Yue Xiao tersenyum dan berkata Orang-orang di Wubang tidak dapat menggunakan saya untuk menembak Meskipun saya tidak bisa menghadapinya Tetapi sepupu saudara lelaki kecil O yang Sue Ji juga adalah orang Wubang Dan orang-orang dalam daftar secara alami akan memberikan wajah Hula Saat suara Zhang Yue jatuh Monster terbang yang melebarkan sayap mereka di langit juga melayang-layang di udara Kemudian perlahan-lahan mendarat di alun-alun dan tidak terbang langsung ke Tian Wu Chol Lege Hei, salah satu anak laki-laki dan perempuan yang luar biasa melompat dari monster terbang Semuanya tinggi dan lurus dengan kesombongan dan luar biasa Adik laki-laki, apakah Anda melihat orang yang turun dari depan bulu-bulu angin? Ini adalah mentor dan penatua yang mengambil alih murid baru kali ini Mereka yang memiliki nilai bagus di usia tua dapat menjadi mentor di akademi Dan kemudian para penatua di akademi Liang Dong berkata kepada Du Sao Ki, tampaknya mentornya sangat merindukan Du Sao Ki menatap tatapan Liang Dong dan melihat monster terkemuka pertama Ada banyak pria dan wanita berusia 24 tahun atau 25 tahun yang melompat turun dan mengatur murid baru untuk berdiri dengan rapi Ada juga beberapa pria besar dan orang tua yang berada di selah-selah Menonton, orang-orang muda berusia 24 dan 5 tahun, pelayaran berpandangan jauh Du Sao Ki, semuanya memiliki tingkat kerohanian spiritual yang terendah lebih dari roh-roh misterius dari dunia spiritual dan beberapa dari mereka masih penuh semangat Ketika mata tertuju pada beberapa pria besar dan pria tua itu, mata Du Sao Yan tidak meninggalkan jejak untuk berfluktuasi Seharusnya Wu Hou Jing, itu adalah akademi Tian Wu Jauh dari merasakan nafas lelaki besar dan lelaki tua, konvergensi nafas sulit untuk dicoba Tetapi Du Sao Yan tidak sulit untuk merasakan bahwa kultivasi jumlah orang sudah pasti setingkat dengan Wu Hou Liang Dong, dapatkah Anda mengatakan bahwa para tutor adalah para penatua dan mentor yang bertanggung jawab atas akademi baru ini? Du Sao Yan mengerutkan kening, dan kemudian tiba-tiba bertanya pada Liang Dong, apakah mereka berhak untuk memimpin penilaian murid baru? Itu tentu saja, Liang Dong mengangguk Terima kasih kepada Liang Dong, yang senior Du Sao Yu mengangguk, dan tubuhnya cukup baik Dia berjalan ke pria besar dan pria tua itu Apa yang ingin dia lakukan? Zhang Yue, Liang Dong, Lu Jiaxue, dan yang lainnya memandang tindakan Du Sao Qi, yang semuanya mengubah wajah Kita akan pergi, jika sesuatu terjadi, kita mungkin harus dihukum ketika kita tiba Kata Liang Dong, ketujuh mengangguk dan segera mulai mengejar Du Sao Qi berjalan ke pria besar dan orang tua Setelah puluhan langkah, dia belum berjalan ke beberapa orang Mata pria besar dan orang tua semua melihat Du Sao Zen, dan mata mereka penuh keraguan Warna, aku sudah melihat orang-orang tua di akademi Du Sao Qi melangkah maju dan membungkuk ke upacara Menghadapi beberapa orang ini, napas aroma yang samar menyebar tidak masuk akal dan merasa tertekan Saat ini, seorang pria besar berpakaian pendek memandang Du Sao Qi dan berkata Kamu sepertinya bukan murid baru yang telah dinilai Apakah orang yang gagal lulus penilaian? Bagaimana kabarmu di sini? Kembali ke penatua, nama saya Du Sao Qi Saya awalnya datang untuk mendaftar ke Akademi Tianwu Siapa yang tahu bahwa saya melewatkan waktu? Kata Du Sao Qi Mendengar kata-kata itu, seorang lelaki tua Pantekosta di sebelah lelaki berambut pendek itu memandang Du Sao Qi dan melambaikan tangannya Beberapa dari mereka berkata dengan sangat gelisah Waktu untuk mendaftar di Tianwu Chol Lege dapat ditunda Tidak digunakan di Tianwu Chol Lege Kembali, penatua, saya tertunda oleh hal-hal Saya tidak bermaksud melakukannya Saya tidak tahu apakah saya bisa memecahkan kasus ini sekali Du Sao Zen memandang pria tua itu Dan dia sangat tidak nyaman dengan nada ketidakpuasan pria tua itu Tetapi dia juga menekannya Turun Tianwu Chol Lege merekrut mirip baru sekali dalam tiga tahun Setiap kali pendaftar adalah seratus ribu Perguruan tinggi hanya merekrut tiga ribu Sisa waktu, bahkan jika itu adalah keluarga kerajaan Putra dan putri menteri-menteri pangeran tidak akan pernah membuat pengecualian Apalagi Anda menunda waktu Kembali, Tianwu Chol Lege tidak akan menginginkan Anda murid seperti itu Gelombang Pantekosta melambai lagi Dan wajahnya tampak agak tidak menyenangkan Wen Yan, tubuh Du Sao Zen meluruskan sedikit Menatap pria tua kelima puluh itu Berkata, sesepuh benar-benar tidak bisa memberikan kesempatan untuk memberi kesempatan Bocah ini tidak dalam masalah Siapa yang membawa pintu akademi Mendengarkan kata-kata Du Sao Ksuan Lelaki tua Pantekosta itu sepertinya tidak lagi mengerti arti Du Sao Ksuan Matanya melirik ke sekeliling dan itu pasti dibawa oleh seseorang Di pintu masuk akademi, tidak ada yang bisa datang Jika tidak ada yang memimpin, itu fundamental Tidak bisa masuk ke gerbang akademi dengan lancar Aku telah melihat Liao Elder dan telah melihat para tetua Pada saat ini, Liang Dong, Zhang Yue, Lu Jiaksue dan tujuh orang lainnya bergegas Melihat bahwa para penatua Pantekosta sudah tidak bahagia Mereka semua berubah Apakah orang ini dibawa olehmu? Melihat Liang Dong dan yang lainnya Mata lelaki tua Pantekosta itu tenggelam Penampilan semakin lama semakin tidak terlihat bagus Kembali ke penatua Liao Orang ini adalah sepupu Wubang Ouyang Suang Sue Ji Yang datang untuk mendaftar ke Akademi Tianwu kita Karena tertunda di hutan yang gelap Dan memegang lencana Ouyang Sue Ji Baru saja bertemu di depan Kami, jadi kami membawa orang kembali Liang Dong tiba-tiba menjawab Secara khusus menambahkan nama Ouyang Suang Tetapi juga diam-diam membantu Du Sao Kyi Ketika suara Liang Dong jatuh Wajah Lu Ji Aksue tiba-tiba berubah Dan mata Liang Dong terlambat Tidak bagus Liang Dong tiba-tiba teringat sesuatu yang salah pada saat ini Dan hatinya menjerit-jerit Dia ingin membantu Tetapi dia tidak berharap untuk membantunya Ouyang Sue Ji dapat memasuki Wubang terakhir kali Tetapi mengalahkan ini Murid Tua Liao memasuki Wubang Hei Orang Tua Pantai Kosta itu mendengar kata-kata itu Dan tiba-tiba dia mendengus di tenggorokannya Dia berkata Bagaimana dengan murid Wubang Apakah Tianwu Chol Lege sebuah penginapan gudang anggur Adakah yang bisa membawa Tianwu Chol Lege Sepertinya perlu bagi saya Hal ini diperlukan untuk memperbaiki gaya Akademi Tianwu Beberapa pria besar berikutnya dan pria tua itu awalnya ingin berbicara Pada saat ini Ketika mereka melihat tampang Liao Elder Mereka tidak punya pilihan selain mengatakan apa-apa Memberitahu Dushoki menarik nafas dalam-dalam Dan menatapnya tanpa rasa hormat Dia menatap Liao yang lebih tua dan berkata Jika ini masalahnya Maka saya akan pergi Ini bukan masalahnya Saya tidak ingin pergi Tetapi saya ingin melihat dua orang sebelum saya pergi Saya tidak tahu apakah ini akan melanggar apa yang disebut aturan Tianwu Chol Lege Beberapa pria besar dan orang tua di sekitar mata resah Dengan suara Dushoki jatuh Melihat tatapan Dushaoying yang tiba-tiba berubah banyak Mereka cukup terkejut Lu Jiaksui, Zhao Yue, Liang Dong dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi Ketujuh orang itu memandang Dushaoki dengan ngeri Mereka mengira orang ini bahkan berani menyerang bahkan para tetua Untuk mengetahui para tetua dari Tianwu Chol Lege Jika mereka ditempatkan di kekaisaran Mereka akan dapat mengendalikan kota dari satu kelompok dan menjadi pangeran dari satu kelompok Para penatua dari Tianwu Chol Lege pergi Bahkan jika para pangeran dan menteri kekaisaran berada jauh Dan bocah di depannya sepertinya tidak menaruh lebih banyak di matanya Zhao Yue dan yang lainnya secara alami tidak tahu karakter Dushaok Suan Jika orang lain menghormati, maka Dushaok Zen akan tetap menghormati orang lain Jika seseorang dengan sengaja bersumpah, maka karakter Dushaok tidak akan pernah diperhatikan Belum lagi bahwa penatua Liao ini adalah tingkat Wuhou Tetapi untuk Dushaok Zen telah melihat Guntur dan Singa, Zenbei Wang, Yao Wang dan yang kuat lainnya Penatua Liao ini juga umum Dushaok Zen memiliki rasa hormat dan kerinduan untuk Tianwu Chol Lege Tetapi pada saat ini, karena penatua Liao ini Rasa hormat dan kerinduan untuk Tianwu Chol Lege di hati tidak dapat membantu Tetapi sangat mengurangi dan amarahnya tidak terlalu baik Apa yang baru saja kamu katakan? Mendengarkan kata-kata Dushaok, pada saat ini, mata orang tua Liao tiba-tiba jatuh pada tubuh Dushaok Dan wajahnya dipenuhi dengan senyum kecil Tetapi senyum ini membuat orang melihat beberapa getaran yang tidak masuk akal Sebelum aku berkata, aku masih ingin melihat dua orang Aku tidak tahu apakah ini akan melanggar apa yang disebut aturan Tianwu Chol Lege Dushaok Zen memandang langsung ke Liao Elder Pada saat ini, emosinya juga muncul Jika itu adalah seni bela diri hitam dari seni bela diri hitam Maka Dushaok Zen secara alami tabu Tapi ini adalah Akademi Tianwu Dushaok Zen benar-benar tidak percaya bahwa para penatua Akademi Tianwu ini dapat bagaimana Aku menanyakan kalimat sebelumnya Penatua Liao menatap Dushaok dan wajahnya membeku di wajahnya Ada beberapa ekstasi di matanya Tampaknya beberapa remaja bisa begitu tenang di depannya Meskipun dia menyatu di atmosfer Tetapi jika itu adalah Tianwu Chol Lege kali ini Murid baru di depannya tidak berani mengangkat kepalanya Dengar, aku mengatakan bahwa Tianwu Chol Lege seperti ini Jika kamu tidak masuk, Dushaok Zen masih menatap langsung ke Liao Elder Tubuhnya tinggi dan lurus, matanya belum mundur setengah langkah Jika Tianwu Chol Lege adalah sesepuh seperti itu, Dushaok Zen benar-benar tidak mau masuk Di mana anak ini, keberaniannya sangat besar Beberapa pria besar dan orang-orang tua di sekitarnya saling memandang Dan pandangan itu sedikit mengejutkan Sepertinya orang itu tidak lulus ujian di Akademi Tianwu dan masih membanting para tetua Di mana anak itu, tidakkah kamu ingin hidup? Bahkan para tetua berani bertabrakan Anak ini adalah ritmu untuk menemukan kematian Pada saat ini, tatapan 3.000 orang, yang tidak jauh, juga melihat ke depan Baru-baru ini, saya mendengar kata-kata Dushaoki dan Liao Elder Dan suara berbisik tiba-tiba keluar Haha, mendengarkan kata-kata Dushaoki Wajah koknak Liao berkedut, tidak marah dan tertawa Tepat setelah stagnasi tawa, mata Liao tiba-tiba membasahi kedinginan di matanya Menatap Dushaoki, berkata Wah, kamu memberi saya perhatian yang baik Jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan Anda melewati penilaian ini Setelah 3.000 murid baru Selama Anda bisa mengalahkan yang paling lemah sekalipun Saya akan membuat Anda pengecualian untuk masuk ke Tianwu Chol Lege Tetapi jika Anda kalah, saya akan memerintah Anda sebagai dosa Tianwu Chol Lege Dan Anda akan hancur Diusir dari batas Tianwu Chol Lege Dan kemudian melangkah ke batas Tianwu Chol Lege Membunuh secara langsung Memberi tahu Mendengar kata-kata itu Daerah sekitarnya penuh dengan udara dingin Tetapi itu bukan konfrontasi tatap muka Saya tidak berharap bahwa para tetua Liao akan dihukum dengan sangat serius Dan itu adalah pemborosan perbaikan Bagi seorang seniman bela diri Ini seperti kehidupan Lebih seperti kehidupan Bahkan lebih buruk daripada kehidupan Masih kejam Liao Elder Hukuman ini terlalu berat Seorang anak tidak tahu aturannya Dan mulutnya tidak terhalang Saya pikir akan baik-baik saja untuk menghukumnya Pria besar berlengan pendek yang berbicara pertama kali melangkah maju Dan kemudian memandang Dusaoki dan berkata Bocah, penatua cepat dan Liao mengakui kesalahan mereka Tidak tahu aturan begitu banyak waktu berikutnya Adik kecil, penatua cepat dan Liao mengakui kesalahan mereka Zang Yue, Liang Dong, Lu Jiaxue, dan lainnya Juga segera membungkuh dan berbisik bahwa Dusaozhen mengakui kepada penatua Liao Jika itu benar-benar dihapuskan Itu tidak sebagus kematian Bagi tujuh orang Zang Yue Dusaozhen takut bahwa sebagian besar dari mereka tidak dapat mengalahkan murid baru yang terakhir Terlebih lagi, ketujuh dari mereka masih tahu bahwa Dusaoki masih mengalami cedera Dusaoki menggelengkan kepalanya pada Zang Yue dan tujuh orang lainnya Tersenyum ringan, lalu menatap pria besar berpakaian pendek itu Mengetahui bahwa orang ini sengaja melindungi dirinya sendiri Matanya melunak, matanya sedikit tersenyum dan berkata Penatua ini, tetua Liao ingin membuang-buang saya diperbaiki Saya khawatir akan kecewa Saya juga ingin mencoba seberapa kuat murid baru di Tian Wu Chol Lege Dan itu layak untuk nilai Liao Elder Hei, pria besar berlengan pendek itu mendengar kata-kata itu Matanya sekali lagi tertegun Sepertinya dia tidak menyangka bocah itu tidak akan menghargainya Setelah menghela nafas, dia hanya bisa tak berdaya Haha, bocah sombong Aku takut kalau aku sudah terbiasa di rumah Mengira kalau Tian Wu Chol Lege adalah rumahmu Melihat remaja jubah ungu Tidak ada niat untuk menempatkan dirinya di mata Liao Chang Chang tampaknya benar-benar marah Dia tidak jauh dari sisi jalan pemuda Mengubah, membawa murid baru terakhir yang lulus penilaian Biarkan anak ini tahu seperti apa murid baru saya di Tian Wu Chol Lege Iya, pria muda itu juga menundukkan kepalanya Dan memandangi Du Sao Zen dengan jijik menghina Kemudian dia bergegas ke murid baru yang rapi dan rapi Tidak butuh waktu lama baginya untuk membawa kembali Seorang pria muda berpakaian setelan kuat dan kekar Penampilan delapan tahun Aku sudah melihat para tetua Bocah itu maju ke depan pada saat ini Di depan beberapa penatua Beberapa dari mereka yang tertimpa oleh nafas Yang tak terlihat tidak berani melihat ke atas Tetapi pandangan haluan adalah pandangan licik pada Du Sao Zen Dalam diskusi berikut Bocah lelaki itu sudah menyadari apa yang terjadi di masa lalu Aku memikirkannya, tapi aku akan memperhatikan jubah ungu yang tidak tahu di mataku Aku bisa membuat percikan besar di depan para tetua Kesan memiliki keuntungan besar untuk diri mereka sendiri di masa depan Selain itu, para penatua Liao takut bahwa mereka tidak akan dapat mengambil posisi ini Tetapi jika dia keluar dari ini untuk para penatua Liao Maka Liao dapat menerimanya sebagai muridnya sendiri Itu adalah pedang bermata dua Penatua Liao tidak memperhatikan anak muda itu Matanya memandang Du Sao Ki Matanya sedikit dingin Dan dia berkata Wah, mari kita mulai Jika kamu menang Aku akan membuat pengecualian bagi kamu Untuk bergabung dengan Tian Wu Chol Le Ge Jika kamu dikalahkan Maka aku akan memerintah kamu melawan dosa Tian Wu Chol Le Ge Dan kamu akan hancur Bocah muda itu membaca kata-kata itu Dan dengan sadar melihat ke belakang dan mengambil beberapa langkah Lalu memandang Du Sao Ki dan berkata dengan ringan Nak, ayo Pada saat ini Liang Dong, Zheng Yue, Lu Ji Aksue dan tujuh orang lainnya Hanya bisa sangat tak berdaya dan jatuh di tubuh Du Sao Ki Wajah itu terlihat bermartabat Lagi pula, mereka juga saling kenal Saya tidak tahan melihat Du Sao Zen ditinggalkan Diperbaiki Bocah itu benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi tinggi dan tebal Aku takut itu akan dihapus dan menjadi sia-sia Anak laki-laki itu cukup tampan Tetapi yang panjang itu sangat enak Jika kamu bisa tinggal di Tian Wu Chol Le Ge Betapa bagusnya untuk berlatih Gejolak 3.000 murid baru Kebanyakan dari mereka terpana dan dihina oleh Du Sao Zen Anak itu dan para tetua benar Bahkan jika mereka dihapuskan Mereka harus hidup Tidak ada yang akan bersimpati Tetapi ada beberapa gadis yang cukup menyesal Gemetar sedikit sakit kepala Du Sao Ksuan tersenyum dan tersenyum Dia tidak peduli dengan simpati dari 3.000 siswa baru Du Sao Zen diam-diam menyelinap di atasnya Pembangunan anak laki-laki dan perempuan ini setara Dan banyak dari mereka adalah tingkat bawaan Meskipun mereka semua sebaya Tapi itu hanya dunia alami Beberapa dari mereka Tetapi mereka telah menginjakkan kaki di denyut nadi Tetapi beberapa kondisi berdenyut yang telah muncul oleh Du Sao Zen baru saja diratakan Dan mereka hanya merupakan tahap pertama dari denyutan Kultivasi semacam ini adalah level Dan untuk Du Sao Zen sekarang Secara alami tidak akan ada di hati Tentu saja Du Sao Qi juga sangat jelas Dari perspektif zaman baru ini Sangat mengerikan untuk dapat mencapai tingkat bawaan yang lengkap Selain itu Masih banyak tingkat denyut Di mana hari itu tidak diragukan lagi menakjubkan Ingin bergabung dengan Tianwu Chol Lege Itu memang seseorang di Lin Feng Berbeda secara umum Di belakang diskusi dan cemohan Du Sao Zen tidak memperhatikannya Situasi ini sudah dialami dalam keluarga Du Untuk situasi ini Du Sao Zen paling jelas bahwa Hanya kekuatan absolut yang dapat menjadi serangan balik dan bukti paling kuat Selangkah demi selangkah Berjalan beberapa langkah Dalam banyak tatapan Du Sao Qi pergi ke depan anak laki-laki itu Tersenyum sedikit Surga pertama penuh lapisan Hati gelap Jika tangan Apakah akan terlalu menggertak dia adalah Nak, apa yang kamu tertawakan? Remaja yang mengenakan pakaian itu melihat Du Sao Qi tertawa Matanya menyipit dan dia bertanya Du Sao Zen masih tersenyum Lalu dengan Samar berkata Kamu terlalu rendah Jika aku yang pertama menyerangmu Terlalu menggertakmu Jadi kamu masih harus menyerang dulu Remaja yang suka mengenakan itu tiba-tiba menjadi marah Awalnya kebanggaan keluarga dalam keluarga Itu terkenal di seluruh kota Hari ini, ia lulus ujian dari Akademi Tianwu Sejak itu, ia telah menjadi anggota Akademi Tianwu Ia cukup sombong di hati Seorang remaja yang sepertinya seperti dia bersikap meremehkan Dan tidak ada alasan untuk marah Nak, kamu terlalu sombong Suara minuman jatuh Dan pemuda itu berdandan di jejak alun-alun Dan udara misterius bergegas dan segera muncul di depan Du Sao Zen Tiga lagi Boom, boom Saat bocah itu mendekat Langsung ada telapak tangan yang menyerang ke Du Sao Zen Disertai dengan gelombang misterius Yang membuat ruang angkasa di sekitarnya bergetar Dan kemudian telapak tangan itu muncul di depan Du Sao Qi Tidak sombong, kamu tidak cukup berkualitas untuk aku hargai Du Sao Zen bergerak Dan melihat cetakan telapak tangan yang datang dari serangan itu Tidak ada gerakan sama sekali Dia melambaikan tangannya sedikit dan tampaknya lambat Faktanya, itu secepat kilat Kemudian telapak tangannya terulur dan jatuh langsung ke telapak pemuda itu Hei, pasir dan batu yang beterbangan Tanah retak Ombak mencekik yang kuat langsung menyapu Langkah kaki Du Sao Qi tak bergerak Hei, bocah lelaki yang kuat itu seperti sambaran petir Tubuhnya langsung berjongkok Setiap langkah ke belakang Akan ada celah di lantai persegi Papan tulis di sekitar pendaratan rusak Hei, setelah beberapa langkah mundur dari tubuh bocah yang bergoyang Dalam kengerian matanya Darah menyembur keluar dari mulutnya Dan kemudian ia jatuh langsung ke tanah Wow, kekuatan yang bagus Di antara 3.000 murid baru Banyak gadis tiba-tiba menegakkan mata mereka Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak Lu Jiaksui, Zhang Yue, Liang Dong dan tujuh petrokimia lainnya Semuanya terkejut Kemudian Du Sao Qi ternyata menjadi tipuan Dan dengan mudah menempatkan para remaja pada para murid Mereka tahu bahwa Du Sao Zen masih sakit Ini seumur hidup Pada saat itu Seberapa kuatnya itu Banyak instruktur pria dan wanita muda juga terkejut Dan mata mereka sangat terkejut melihat Du Sao Qi Mentor muda yang baru saja memberhentikan penghinaan Dan penghinaan Du Xiaoyan juga terkejut saat ini Bocah yang baik Sepertinya kamu tidak bisa melihatnya Kamu tidak harus melakukan semuanya Beberapa hanggang besar dan orang-orang tua di sekitarnya Juga saling berhadapan pada saat ini Dan hasil ini di luar imajinasi mereka Tetua Liao bergerak dan melihat hasil ini Dan beberapa wajah yang solid dan suram juga ditarik Karena tidak meninggalkan jejak Remaja yang suka berkelahi itu Berjuang beberapa kali sebelum dia bangkit Dia merasa hanya sebuah telapak tangan Seperti tabrakan pada batu yang paling keras Pada saat ini Rasa sakit di telapak tangan itu Seperti patah tulang Hanya karena itu hanya sisi lain Kekuatannya sedikit lebih besar Dan tangannya hampir habis Bocah lelaki yang tidak menganggapnya begitu kuat Sehingga remaja berjubah ungu di depannya begitu kuat Du Sao Zen masih tersenyum Tidak memperhatikan siapapun Dan kemudian matanya tertuju pada wajah tampan Dari 3.000 murid baru Ditentukan dengan tegas Dan matanya sedikit bergerak Mengatakan Anda berada di peringkat pertama hingga ke-10 di antara 3.000 murid baru Bisakah itu terjadi? 3.000 murid baru diam di semua tempat Dan semua mata tertuju pada tubuh Du Sao Qi Apa yang ingin dilakukan anak ini? Lu Jiaksui, Zhang Yui, Liang Dong dan tujuh orang lainnya saling memandang dan kemudian terkejut lagi Pada saat yang sama, ada beberapa pria besar dan orang tua yang menjadi penatua di Tianwu Chol Lege Pada saat ini, mereka sekali lagi melihat keraguan mereka Instruktur pria dan wanita muda, pada saat ini, juga melihat beberapa penatua Dan melihat bahwa para penatua tidak berbicara dan tidak tahu apa yang harus dilakukan Kenapa? Benarkah murid baru di Tianwu Chol Lege tidak berani keluar? Tianwu Chol Lege, aku takut ada di antara mereka yang sia-sia Du Sao Zen memandang ke arah 3.000 murid baru yang pendiam dan matanya masih cukup tenang Hei, akhirnya, 3.000 murid baru telah mengetahui Total 8 pria dan 2 wanita, 10 orang ini berdiri di garis depan Setelah beberapa langkah tidak jauh dari Du Sao Zen Di antara 10 orang, temperamen 8 remaja jelas luar biasa di antara 3.000 murid baru Kedua gadis itu juga cantik dan menawan, yang satu mengenakan rok panjang Saat langkahnya keluar, rok biru muda itu berputar, seperti bunga biru muda Wajah yang bersinar dan bergerak dengan sepasang Mata berair Gadis lain, yang sama lembut dan bergerak, dengan dua tanduk pendek Bulu mata langsing, mata besar, seperti kristal permata hitam Bentuk tubuhnya cukup bulat, tetapi terlihat sangat imut Gadis bermata pendek memandang 9 orang di sekitarnya Dan kemudian langsung memandang Du Sao Qi Berkata, kami adalah 10 besar dalam penilaian murid baru ini Apakah Anda punya sesuatu? Du Sao Zen memandangi gadis di depan matanya Dan matanya berfluktuasi Dia sangat penasaran dan bertanya Anda yang pertama kali dalam penilaian murid baru kali ini Tidak buruk, gadis itu mengangguk dan berkata kepada Du Sao Qi Jika Anda mencari kami, jika Anda tidak dapat memberikan alasan Saya tidak keberatan mengajar Anda atas nama Akademi Tianwu Kekuatan murid baru itu terlalu lemah Aku tidak tertarik, jadi aku ingin mencoba kekuatan 10 orangmu Du Sao Zen memandangi gadis itu, dan matanya cukup tertutup Ternyata ada waktu untuk memata-matai kultifasi pemuda itu Dan kemudian berkata, saya tidak tahu apakah alasan ini cukup Kakak kedua, jangan bicara omong kosong dengan anak ini Kupikir akan sombong untuk mengalahkan sampah yang terkumpul Akademi Tianwu bukanlah tempat di mana siapapun dapat menaburkan bibit di hutan belantara Sangat baik untuk mengajar langsung Seorang remaja berjalan keluar Terlihat seperti tiga penunjuk yang mirip dengan gadis yang baru saja berbicara Penampilannya terlihat sangat indah Alisnya berbeda, hidungnya lurus Tetapi tubuhnya sedikit gemuk, dan matanya kusam, dan matanya agak dingin Pada saat ini, yang tidak jauh adalah seorang anak laki-laki yang dikejutkan oleh Du Sao Zen Ketika dia mendengar bocah kecil yang gemuk ini Dia tiba-tiba terlihat sangat jelek Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa saat itu Dia hanya bisa membencinya Apa peringkatmu? Du Sao Ki memandang bocah laki-laki gendut yang keluar Dan bertanya dengan penuh minat Nafas bocah gendut ini sama rahasianya dengan gadis itu Tetapi jelas bahwa tidak ada kedalaman tersembunyi gadis itu Oleh karena itu, Du Sao Ki dapat mematah-matai hal itu Bocah ini adalah budidaya lingkungan yang berdenyut di awal puncak Tidak jauh dari tingkat nadi misterius Bocah laki-laki dan perempuan berambut pendek ini adalah saudara laki-laki dan perempuan Juga berspekulasi bahwa remaja yang gemuk dan gadis itu seharusnya mengolah jenis latihan yang tidak konvensional yang sama Sehingga mereka dapat menyembunyikan kultifasi tubuh Bocah laki-laki gendut itu mendengar kata-kata itu Dan dia arogan Dan dia menjawab Du Sao Ki Ingat, nama saya Cheng Chow Peringkat keempat Saya ingin menjadi sombong di depan saya Anda takut tidak ada modal Kamu tidak cukup berkualitas Du Sao Ki tersenyum kecil Lalu mengabaikan bocah laki-laki gendut itu dan memandang kesembilan orang lainnya Dia berkata, kamu akan bersama pada tanggal 10 Meskipun aku masih memiliki luka, aku harus memiliki cukup untuk mengemas 10 dari mereka Ketika suara itu terdengar, Du Sao Ki tiba-tiba mengubah sidik jarinya Pada saat yang sama, seuntai energi rahasia mulai berfluktuasi di seluruh tubuh Dalam sekejap, ada bendera berdampingan di antara kedua tangan Dan total 10 bendera tersebar Fluktuasi luar biasa Guru pesona, tidak bagus Dia ingin mengatur susunan Gadis berambut pendek itu tiba-tiba mengubah wajahnya dan memimpin dalam volatilitas Anak itu adalah Sekuel 9 orang lainnya segera mengubah wajah mereka saat ini Dan persediaan Suan Ki segera mulai muncul Angin kencang Du Sao Ki tersenyum dan melambaikan tangan dengan cepat Ketika 10 orang bergerak, bendera 10 wajah tiba-tiba jatuh ke Zoukong Dan kecepatan dan lintasan seperti kilat membawa murid baru ke 10 besar 8 orang Wanita itu membungkusnya Tingkat misterius Samsung dari jajaran Anak ini adalah tingkat misterius Samsung dari guru Pada saat ini, beberapa tetua dan lelaki tua di sekitar mata tiba-tiba memperhatikan warna kejutan Saya tidak menyangka bahwa remaja berjubah ungu di depannya masih seorang guru magis atau guru yang sangat langka dalam roh Hula Hanya dalam satu saat, bendera berjumlah 10 telah menghilang ke udara Ruang tiba-tiba berfluktuasi, angin bersiul di langit, pasir berkibar, dan runeh menyebar melintasi langit Penampilan Araai Penyebaran tekanan akan mencakup ruang yang besar, tetapi juga secara langsung memasukkan 10 murid baru dalam kehidupan baru Booming, kekacauan ruang angkasa, di sekitar susunan, energi kekerasan seperti badai teror, bersiul melintasi alun-alun Araai berbentuk Fu, ini Araai 3.000 murid baru terkejut, dan mereka hampir tiba-tiba mundur Tidak ada yang ingin tersapu oleh Fu, dan kotak yang rapi dan rapi berada dalam kekacauan Banyak pria dan wanita muda juga mengubah pandangan mereka Kembali, bendera berjumlah 10, orang ini adalah guru magis tingkat misterius Samsung Lu Jiaksui, Zhao Yue, Liang Dong, dan tujuh orang lainnya terkejut dan tersungkur Mereka tidak berpikir bahwa Du Shaoqi sebenarnya adalah guru magis tingkat misterius Samsung Atau sekte paling mengerikan dari guru seni bela diri Pikirkan cara memecahkannya dengan cepat Di dalam Araai, energi luar biasa membuat bayi yang baru lahir di luar tertegun Dan 10 orang dalam Araai juga berlatih lagi dan lagi Tiba-tiba bergabung untuk memecahkan garis Suara rendah suara terus menyebar, tetapi tidak mungkin pecah pada suatu waktu Keluar Saya khawatir itu akan memakan waktu lama Jika tidak ada yang tahu karakternya Kekuatan 10 orang itu benar-benar sulit untuk dipecahkan secara paksa Tingkat misterius semangat guru, atau susunan guru Samsung, susunan tata letak yang rapi dan rapi ini, tetapi tidak biasa Orang-orang besar dan tua-tua itu resah, dan mereka semua dikejutkan oleh rahasia itu Jubah ungu bahkan ada dalam kehidupan baru ini, dan itu pasti terlalu mudah Jika Anda dapat mengikuti tes murid baru, Anda pasti tidak akan memiliki masalah jika Anda ingin memenangkan yang pertama Dibandingkan dengan usia Anda, bakat Anda bahkan lebih buruk Pada saat ini, jika para penatua ini tahu bahwa 2000 sebenarnya memiliki beberapa keberatan Jika mereka secara langsung mengatur rangkaian Samsung dengan skala berjumlah 12 penuh Itu sudah cukup untuk membiarkan mereka menghisap dingin Bersambung dulu ya leluhur, semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton